Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa beliau Gus Samsudin Tidak hanya mengajarkan atau mengingatkan untuk bersolawat Tapi juga jalankan sholat berbakti kepada orang tua Baik kepada sesama dan cinta kepada negara Setiap saat Gus Samsudin selalu mengingatkan kita Untuk tidak meninggalkan sholat Lebih-lebih bisa istiqomah menjalankan sholat malam Karena menurut beliau Gus Samsudin sholat malam adalah penerang Sholat malam adalah harta karun yang terpendam Siapa yang istiqomah menjalankan sholat malam Maka dia akan mendapatkan kemuliaan Bukan kita yang mengejar dunia Tetapi dunia yang akan mengejar kita Apalagi kalau ikhlas karena Allah SWT Maka akan sangat banyak sekali faedah yang kita dapatkan Seperti mudah dalam segala urusan Cepat membayar hutang, rezeki lancar, bagaikan air yang mengalir Dan kami mendapat cerita menarik dari Gus Samsudin yang ada di dalam penjara Beliau bercerita hampir setiap hari ada polisi yang datang Meminta nasihat ke Gus Samsudin Baik itu meminta nasihat tentang usaha Bahkan meminta nasihat tentang masalah keluarga Bahkan makanan pun setiap hari Gus Samsudin Selalu mendapatkan pemberian makanan dari polisi Sungguh memang Allah maha pengasih lagi Maha penyayang kepada orang yang penuh dengan kasih sayang Di dalam tahanan Gus Samsudin banyak dimintai pertolongan oleh polisi Seperti kejadian yang beliau sampaikan Polisi yang anaknya selalu sakit dan menangis Sehingga menganu jadwal kerja polisi tersebut Sampai akhirnya polisi tersebut Meminta nasihat kepada beliau Abah Gus Samsudin Beliau Gus Samsudin mengatakan Hanya Allah yang bisa membantu beliau Hanya sebagai perantara Beliau menyampaikan ke beliau Untuk membaca surat Al-Ikhlas Tujuh kali dan sebalah garam Di depan rumah dengan kulit kelapa Akhirnya polisi tersebut Kembali mendatangi Gus Samsudin Dan mengucapkan terima kasih kepada beliau Karena anaknya tidak rewel Dan tidak sakit lagi Gus Samsudin menyampaikan ke polisi tersebut Bahwa anaknya ada jin yang menganggu Jin tersebut bernama Siro Amar Alhamdulillah dimanapun beliau berada Beliau selalu bermanfaat bagi siapapun Terus amalkan solawat supaya hidup selamat Terus amalkan solawat supaya nyambung dengan pusat Dan terus amalkan solawat agar hidup jadi nikmat Terus amalkan, atasar beliau berus Terus amalkan berus Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah